Hai balik lagi di channel aku Esther Wijaya yuk masuk udah lama aku baik ke trambut kayak gini jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian apa aja yang aku belanjain kebanyakan sih aku perlu ya jadi aku belanja ada juga yang aku penasaran gitu packaging kotaknya udah aku keluarin jadi kita langsung ke produknya ini produk terbaru SK serum cushion milkshake yang terterang konsilernya SK aja udah bagus di aku yang orang milkshake dan aku ada lagi beli color korektornya juga yang warna avokado hijau sama strawberry yang ga peach dan di mataku sekarang aku pun pakai liquid eyeshadownya SK karena dia nyaman di kulit dan aku percaya bahwa serum cushion ini bakal kasih hasil yang wow gitu karena konsilernya pun full coverage dia kayak gini ini warnanya ya milkshake terterang aku udah pakai juga nih hasilnya di muka aku jadi bagus untuk detailnya tunggu videonya minggu depan kedua aku juga ada beli nih produk Luxe Crime aku cuman beli tiga aja dan ini semua produk terbarunya produk yang paling barunya ini ada foundation balm alasan aku beli ini karena aku belum pernah pakai Luxe Crime seumur hidup jadi aku penasaran juga Luxe Luxe Crime tuh kayak mana gitu aku suka warna hijaunya estetik hijau dan pink itu kombinasi yang lucu pink keungguan menurut review review aku tonton ini hasilnya bagus semua untuk ini aku udah coba semua ya kalian tunggu juga reviewnya minggu depan aku punya foundation balmnya dia warna puding itu yang terterang aku ngerasa itu pas warnanya di aku nggak ada yang terlalu kuning gitu tonnya kalian bakal dapat kaca yang super jernih kacanya produk yang warna puding itu kayak gini ini aku udah pernah pakai teksturnya itu kayak balm kelihatannya padat tapi ketika kalian pakai oles dia tuh kayak meleleh gitu di tangan kalian jadi kayak foundation biasa cuman lebih padat gitu sejauh ini untuk coveragenya ini bagus kan Luxe Crime keluar tiga warna eyeshadow cuman aku langsung tertarik sama satu warna ini Almond Miss Cotty ini tipe aku karena aku itu kurang suka makeup yang bener-bener wow banget aku suka warna-warna yang tipis-tipis yang yang pigmentasinya bukan yang kayak halus mentega yang ha gitu aku nggak juga aku lebih ketipis-tipis yang kayak nggak kelihatan makeup tapi kelihatan makeup disini warnanya ada empat hasil dari palet ini adalah kalian bakal kasih makeup look natural no makeup makeup dan kesan feminim segar gitu sih dari semuanya disini ini kacanya itu ada detail yang tulisannya Hello Hotty Biscotti dan aku puas sih setelah aku beli Luxe Crime ini karena wah halus matte packagingnya pun bagus tapi semua desainnya sama ya ini lip velvet terbarunya Luxe Crime kan dia ada banyak aku penasaran sama satu warna ini ketika aku lihat semua warnanya ini lah yang aku ngerasa aku suka banget warna ini sparkling rose warnanya agak pink aku pribadi buka pecinta pink tapi pink ini tuh bagus pokoknya ini pink selera aku gitu bukan pink yang kayaknya aku nggak bakal pakai sebelumnya ini wangi-wangi makanan vanilla vanilla kayak gini warnanya sparkling rose natural banget sih kan pakai sendiri aja udah bagus untuk sehari-hari karena finishnya velvet kayak kesan bibir kalian penuh berisi efek-efek samar gitu kayak berbedak gitu jadi efeksturnya nggak bikin kering juga lanjut aku ada beli tiga produk dari something ini ada eyebrow-nya brow game ini adalah eyebrow palette semua isinya adalah untuk alis gitu tapi kalian bisa gunakan untuk jadi eyeliner atau eyeshadow atau kontur menurut aku ada beberapa warna yang bisa this palette belongs to kalian bisa tulis nama tapi aku nggak tulis nama ada kacanya juga tapi aku belum buka plastiknya sama untuk warna-warnanya dia kayak gini alasan aku beli ini adalah karena setelah aku mencoba jekyll brow powder yang disney edition pink itu udah buat videonya juga kan pastikan tonton karena itu bagus banget karena aku nostalgia ketika aku pakai brow powder aku ngerasa kayaknya ini alis terbaik yang natural nggak kelihatan kayak aku gambar banget tapi alis aku tuh penuh gitu itulah sebabnya kayaknya aku mau beralih ke brow powder pakai ini terus setiap hari brush juga free dan ini lebih panjang daripada yang punya jekyll bagus sih aku udah coba juga natural bagus aku free love aja ya yang pensil alis pensil alis aku something punya maskara juga maskaranya itu yang hangover voluminous fiber lash smudge proof mascara alasan aku beli ini adalah aku nggak suka pakai maskara ya tapi aku itu akhir-akhir ini suka jepit bulu mata jadi bulu mata aku lenti sebenarnya jepitan bulu mata itu pun udah bagus gitu udah bisa buat bulu mata aku tuh lenti cuman aku perlu sesuatu untuk menjaga dia lentik sama biar bulu mata aku itu terlihat aja gitu jumlahnya banyak dengan kita pakai maskara kan dia jadi lebih hitam udah itu dia agak mengeras dan dia menjaga posisi itu dan ini memang yang dilakukan dari maskara something ini di video ini pun aku pakai aku nggak tahu kalian lihat apa enggak tapi bulu mata aku jadi lebih ada kan dibandingkan dengan video-video sebelumnya yang kayak nggak ada apa-apa gitu di bulu mata jadi suka ini aku pakai setiap hari ada juga ini aku beli ini adalah something yang ASAP eyelash and brow treatment serum serum bulu mata sama alis alasan aku beli ini adalah karena natosh serum eyelash aku yang merupakan kebanggaan aku dari dulu sampai sekarang itu udah mau habis aku ngerasa sekarang kok banyak produk lokal yang keluarin eyelash serum gitu jadi aku coba ini dulu karena sekalian aku beli ini kan sama yang paling aku butuhkan maskara apalagi packagingnya bagus dan something bagus jadi aku coba aja aku belum pernah coba ini sama sekali tapi kalau kalian mau reviewnya nanti aku kasih kasih kalian review setelah aku pakai beberapa lama gitu ya aku juga ada beli dari Tamiya ini adalah apa ini adalah di tangling brush yaitu sisir rambut yang untuk rambut kusut aku menemukan bahwa tipe rambut aku itu cocok dengan jenis sisir yang kayak gini nih di tangling brush tuh dia penuh gitu dan untuk rambut-rambut yang mudah kusut ketika aku pakai ini rambut aku yang kusut cuman set-set-set udah jadi halus dan karena dia juga kecil-kecil ya dan rapet-rapet jadi kayak memisahkan rambut kita perhelai-perhelai gitu dan ketika kalian sisir dengan cara yang tertentu rambut aku jadi lebih bervolum kan rambut aku kan tipis yang saking lembutnya gak ada volume gitu kan ketika aku pakai ini jadi lebih ngembang aku udah punya satu dari Miniso tapi aku merasa aku butuh satu lagi untuk lantai dua gitu ya karena satunya ada di lantai satu dan warnanya ini juga bagus kan bisa ngaca disini rose goldnya kesannya mewah dia banyak warna cuman ini warnanya mewah dan kedua aku ada beli juga dari Tamiya ini foundation brush mungkin aku belum jago pakenya jadi aku merasa saat ini sepertinya beauty blender lebih nyaman di aku untuk aku ngeblend foundation karena hasilnya lebih menyatu masuk ke pori aja lebih halus gitu tapi ini dia tipis untuk oles di muka juga enak dia halus cuman aku butuh belajar lagi untuk hal itu oke tapi aku gak menyesal sih beli ini terakhir itu skincare remaja beberapa bulan ini kalian lihat aku banyak produk-produk PR kan kalau skincare atau apapun itu pemberian dari brand secara gratis untuk aku coba jadi aku pribadi sampai detik ini tuh belum ada kesempatan banget untuk beli skincare yang aku mau gitu dan sekarang aku belilah skincare yang aku mau dan aku udah penasaran sama brand ini ini adalah brand lokal untuk semua orang tapi khusus untuk remaja karena desain-desainnya juga lucu dan harganya itu Rp40.000-Rp50.000an gitu ya di bawah Rp100.000 pokoknya candy glow aku rasa candy glow bacanya ini aku pegang adalah body serum lotion yang dipakai ke badan ada yang warna biru ini sama yang warna kuning ini aku udah coba dan enak banget ya aku pribadi suka karena ini produk lokal desainnya juga lucu dan disini tuh kayak ada kucing punya telinga ini melembabkan banget wanginya juga wangi bedak yang halus banget ada tonernya disini aku juga udah pake nih kalian lihat tinggal segini ya masih aku mau abisin lagi alasannya beli ini karena udah lama lihat brand ini harganya juga menurut aku pribadi terjangkau desain dan semua konsep brand dan semua skincare-nya untuk remaja iya banget aku udah lama kan nggak buat skincare remaja inilah saatnya aku buat ya ada serumnya juga nih ukurannya kecil lucu dan ini belingnya lalu ada day and night cream ini cream siang dan malam untuk packagingnya dia mini dan ini kaca aku pribadi suka dengan desainnya yang nggak gede dan ini lucu aja ya warna ungu eye serum gel ini eye creamnya aku biasa pake di mata semua klaimnya itu yang kain di glow series ini lebih ke bright and dewy skin kalian bakal dapet muka yang lebih cerah lembab gitu tapi untuk kulit normal berminyak kayak aku walaupun dia se-glowing itu tapi nggak berat sama sekali sama bagus banget dipake poli aku jadi samar semuanya walaupun teksturnya ada yang cukup ringan ampe ke yang agak berat tapi pada akhirnya tuh ringan-ringan aja di muka dan enak banget sih nggak buat berminyak menuju ke matte finish deh ya tapi nggak juga tapi menuju ke situ pokoknya halus deh muka ya dan kalian tunggu review aku pake skincare ini juga dan hasilnya sejauh ini bagus banget jadi untuk kalian yang skincare aja skincare aja tenang ini ada skincarenya semua produk yang aku sebutkan ini lagi aku review dan aku coba pelan-pelan nanti aku bakal buat reviewnya di youtube kalian tunggu aja segitu aja videonya semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tau kalau misalnya aku ada upload video baru lagi oke, bye bye